. Menyambut pemilihan Kepala Desa Pilkades serentak sekabupaten Purwakarta tanggal 16 Oktober 2021 mendatang, pagi tadi Bupati Purwakarta Ane Ratna Mustika menghadiri Deklarasi Damai Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kantor Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat. Deklarasi damai yang diikuti oleh seluruh calon kepala desa secara virtual ini bertujuan untuk menjamin pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak sekabupaten Purwakarta agar berjalan secara damai, lancar, tertib, aman dan kondusif. Kemudian, setiap calon kepala desa harus mentaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tata tertib yang telah dibuatkan oleh Panitia Pilkades. Serta siap untuk menerima kemenangan dan kekalahan dalam Pilkades melalui proses yang demokratis. Selain keamanan dan kondusifitas pelaksanaan Pilkades, penerapan protokol kesehatan menjadi salah satu poin yang harus diutamakan oleh pihak Panitia baik di tingkat kabupaten, kecamatan, desa serta masing-masing calon. Terima kasih TNI dan Polri yang telah berperan aktif dalam mensukseskan setiap pelaksanaan tahapan Pilkades serentak ini. Semoga beberapa tahapan penting yang akan segera kita laksanakan dalam gelaran Pilkades di 170 desa ini akan berjalan dengan aman, tertib tanpa hambatan dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan bisa mengemban amanah rakyat. Suksesnya Pilkades di wilayah Kabupaten Purwakarta berada di seluruh warga masyarakat melalui peran aktifnya sebagai pemilik. Dari Kabupaten Purwakarta atau Suharto Kontributor Berita Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.